Intro Hah? Pusen gendaga? I'm in trouble, I'm an addict I'm addicted to this girl She's got my heart tied in a knot And my stomach in a world But even worse, I can't stop calling her She's all I want and more I mean, zeal Hai Jadi hari ini Aku mau ketemu sama seseorang Mau ketemu cowok, yow Lebih tua apa, lebih muda? Lebih muda Berondong Jadi aku mau ketemu seorang laki-laki yang lebih muda Jadi aku mau ketemu berondong hari ini Iya, itu artis TikTok Artis TikTok Pokoknya dia dikenal lah di TikTok itu Yang kalau Gimana, aku gak bisa TikTok Tentenet Tentenet Buena gitu sosoknya itu yang jelas laki-laki cungkring-cungkring ya, buat cewek-cewek yang suka cungkring, tolong merapat cungkring kecil, lucu, imut-imut, penasaran? niat bikin youtube itu bukan dari duit, aku bukan anak yang suka nyimpen foto atau video atau momen, itu di handphone lama-lama, nyimpen hari ini mungkin bulan depan udah gak ada, lah aku tiba anak yang kayak gitu, ya kalau udah lewat ya udah hapus aja, youtube itu berfungsi sebagai galeri pribadi gue yang bisa, tak buka kapan aja, sebenernya gak cuman youtube sih youtube itu untuk video kan, gak mungkin foto cuma dimasukin ke youtube, galeri khusus video itu ada di youtube tapi kalau galeri yang foto kebanyakan ada di instagram jadi kalau aku mau butuh apa oh, eh aku suka nih aku pake baju ini, yaudah upload di instagram jadi sewaktu-waktu misal aku mau liat atau itu kepake buat apa, ngirim apa atau ngasih tunjuk orang, misal aku ada proyekan apa, langsung di capture atau langsung dikirimin dari situ, jadi gak perlu menuh-menuhin memori handphone aku pribadi itu gak begitu suka collab banget sama youtuber A, youtuber B, youtuber C sebenernya bukan maksud hati sombong sumpah-sumpah bukan maksud hati sombong, cuman aku pribadi itu sebenernya takut gitu untuk ketemu orang yang baru atau tiba-tiba nge-DM atau nge-WA kayak lo kak, kita bikin video bareng yuk atau ketemuan yuk bikin konten bareng, ya sejenis itu lah seperti itu aku takut takutnya gak tau deg-degan aja ada lah, beberapa orang gitu komen ngajakin collab bareng atau nge-DM di instagram ngajakin video bareng aku pribadi mengapresiasi maksudnya oh ternyata aku tuh diliat toh, maksudnya ada orang yang tertarik untuk ngajakin aku bikin video bareng video yang pertama, skincare yang video pertama aku kalo kalian liat itu tuh sebenernya curhatan pribadi karena aku beneran stress yang sedih, yang nangis karena pas dipegang tuh mukanya jelek banget beruntusan dimana-mana, bener-bener semuka sampe sini pokoknya semuanya semuka dan ternyata pas aku pake itu sembuh suatu saat aku bakal liat lagi videonya tuh jadi kayak oh ternyata dulu tuh mukaku pernah rusak yang di Dieng, oh ternyata aku tuh pernah ke Dieng makan kucing hidup-hidup oh iya iya ingat dulu pernah viral ya topik ini oh ternyata aku pernah bahas fungsinya channel youtubeku itu untuk itu jadi galeri pribadi jadi aku akan sangat senang kalo kalian nonton videoku dan kalian suka itu aku sangat berterima kasih apalagi sampe mengapresiasi mungkin nge-upload atau ngajak temen-temennya atau nge-share videoku bahkan aku sangat berterima kasih jadi buat kalian yang gak suka videoku juga gak apa-apa aku juga berterima kasih karena kalian gak suka nah alangkah baiknya ketika kalian gak suka itu tinggalin di kolom komentar kalian gak sukanya di bagian mana dan aku harus memperbaikinya di bagian mana biar itu bisa ditonton orang banyak lagi dibalik kamera ini dibalik aku ngangkat kamera ini aku juga ada pekerjaan lain yang nanti kapan-kapan aku bikinin videonya tapi yang jelas kalian tau dan yang aku selalu upload di instagram adalah aku pertama jualan nasi kebuli jidah Fatima instagramnya ada disini lalu aku jualan softlens instagramnya ada disini dulu emang sering banget freelance model aku sempet nyobain SPG tapi aku SPGnya cuman tertentu karena itu tadi izin orang tua juga terus orang tua kalo kerja itu sangat penting menurutku jadi gitu ceritanya aku bikin yang jatuh jangan lupa di like di komen karena aku suka tulisin komen kalian dan baca komen kalian satu persatu kalo kalian bermurah hati boleh di subscribe jangan lupa di follow instagram aku kalo kalian suka lihat wanita-wanita tidak berotak gitu wanita tidak berotak yang ngebacot nah jangan lupa di follow instagramnya ada disini tuh keliatin tangannya tangannya dulu tau jangan ngeliatanku siapakah dia? perkenalan dong namanya siapa? namanya deril kopi kapal api kopinya gua minum kapalnya gua jual apinya buat bakar dia yang ninggalin gua pas lagi sayang-sayang ya woi! ngopi lah! umurnya udah 21 ini itu adalah artis tiktok kita jadi sebenernya kamu mulai main tiktok itu semenjak kapan? semenjak apa ya? semenjak kelas 3 SMA ya semenjak awalnya maksudnya kenapa kamu akhirnya main tiktok tertarik kah? atau apa? ya karena tren tren masanya kemarin kemarin nanti kita lanjut lagi ya sebenernya tiktok tuh gimana? karena cara mainnya tuh gimana? kok jadi pelan suaramu? oh iya iya suara karena aku wanita jadi harus lebih anggung terus aku begajulan soalnya ketemu berundung biar ada keliatan tua emm mamam terus kayaknya aku ga bisa penyitraan nih di kamera kalo ada kamu tuh kita mau ngobrol-ngobrol sama Daryl sekutar tiktok tadi belum jelas kayaknya ya mukanya kayak gimana coba 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 enak lagi-lagi coba 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 enak woi ngopi lah ini memang gak kayak yang yang apa meet and greet wajah beda ya baby hahaha kayaknya aku kalo kamu ngadain meet and greet gak akan di ujar kak kok wajahnya beda gitu gak? bener 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 pernah apa? sumpah sumpah pernah meet and greet tapi gak aku yang bikin coba kuensinya ada disini yang pada ini itu aku yang sudah terus gila gila itu tahun berapa? tahun berapa? aku lulus asur gimana tuh? tempatnya? tempatnya? tempatnya sebenernya tiktok itu misalnya kamu bikin video nih terus tuh jika kamu impactnya apa? kamu dapat apa? selain fans kasih kontra aplikasi tiktok terus kau sejak belas bayar oh indikasi kalo kamu akan dibayar di tiktok itu ketika kita sering melakukan video kau sampe populer ini waspinnya banyak gitu ini tiktoknya berarti hampir sama kayak youtube lah ya betul ya kalo tiktok itu yang dihubungkan yang dihubungkan yang dihubungkan yang dihubungkan ya iya teteo teteo Daryl sempat ngomong tentang bayaran di tiktok cuma di dikasih kontrak cuma akunya gak mau ya gak mau ya jadi kayak populer kayak gitu kan gak mau aja jadi kamu gak dapet duit nih gak pengen dapet duit gak pengen dapet duit tiktok dapet berapa itu? 1 juta 2 1 juta tuh dari uang anak-anak yang daftar cuma itu fee nya cuma kalo terus transport kalo fasilitas kita tinggal dateng aja hotel gitu-gitu oke jadi jadi ini klarifikasi lagi ya berarti Daryl jadi kamu gak dapet duit ya dari tiktok? gak karena gak gak pengen gak pengen gak pengen nyoba aja dikontrak gitu jadi cuma pengen bikin iya terus udah udah padahal udah sampe meet and greet iya nah tadi kamu bilang yang grup-grup seleb tiktok nih kalo di Semarang tuh ada banyak gak sih sebenernya? banyak banyak iya cuma yang tau-tau aja sih rata-rata tuh kisaran umur berapa nih? anak sekolah sekolah? SMA? kuliah? SMA SMP juga ada di tiktok itu kenapa kok dia bisa populer tuh kenapa? mungkin ganteng atau mungkin kontennya dia yang gokil ya kayak transisinya yang keren transisinya sih dari apa dari cepat lambat terus pindah posisi yang pindah-pindah kaca pindah-pindah tempat bikin video tiktok paling sulit itu ketika? gak pernah sih aku gak pernah terlalu apa bikin terlalu kayak ribet ini maghrib kamu waktu awal-awal tuh sebenernya udah menyangka belum tiktokmu tuh bakal viral ya dibilang viral viral lah ya gak 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 pernah menyangka? seneng-seneng aja nge-upload iseng-iseng jajan dapat pacar yang sekarang jadi tiktok? enggak tapi pacarmu juga main tiktok? main tiktok? iya cuma sudah jarang sekarang kalau semisal nih ketika itu kamu akhirnya menandatangani kontrak itu kamu dapat bayaran berapa? itu katanya sih paling dikit 4 juta sebulan tapi sehari itu harus sering upload intinya kerjanya sering upload berapa kali sehari? tergantung kalau populer tergantung populernya lah videonya semakin banyak populer semakin banyak gitu aku tuh penasaran ya sama Daryl ya dulu sebelum bikin tiktok itu followers instagrammu berapa? iya sebelum sama diktok itu kayak 2000an kan jing? terus tuh segera-gera sering upload foto kan sering semakin sering upload foto kan semakin sering masuk explore gitu iya-ya iya 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 berapa-berapa followers instagramnya sekarang? seratus kali satu tiga puluh sekian iya namanya apa dong? namanya instagramnya apa? at apa nih? Enggak Itu terlalu pendah hati banget ke lho Apa namanya Instagram? Enggak Kalau pacarmu? Apa? Followersnya berapa? 7 ribu baru Gila Followers apa? Karena followers gak dibawa mati Sekian video dari Adil Ulandari Kalau mau Daryl ada lagi di video ini dan kita akan bahas apa ya Atau kita akan challenge Daryl mungkin main TikTok kayak kaki ya kan? Langsung komen, jangan lupa di-share videonya Bye